assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjabat kembali sahabat-sahabat semuanya teman-teman semuanya sebelum saya menjelaskan eh izinkan saya untuk mengucapkan dan terima kasih untuk kalian ya yang sudah memberikan dukungan dan memberikan support di channel ini hingga channel ini bisa berkembang dan lebih maju Terima kasih juga yang untuk kalian yang sudah memberikan kritik saran dan komentarnya terkait dengan artikel atau video yang akan saya jelaskan ini adalah bagaimana cara pasang TWRP dan root pada Samsung Galaxy A20 a205 f atau a205g Android 11 bitnya itu atau binarinya itu binari 10 ya Nah bagaimana caranya langsung saja tapi sebelumnya silakan luangkan waktu kalian sebentar saja untuk subscribe channel saya aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update informasi terbaru dari saya jp channel baik kita cek ya HPnya ya dan sangat disarankan sekali kalau misalkan kalian mengikuti tutorial ini ya untuk berjaga-jaga silakan kalian sediakan full firmwarenya dulu ya apabila kalau misalkan gagal pasang TWRP atau gagal root kalian bisa full flashing ulang dulu terus kalian cek tutorial ini lagi ya ini jaga-jaga saja untuk mengantisipasi kalau misalkan gagal TWRP atau gagal root kalian bisa full flashing dulu nah ini ya ada A205 f dan Androidnya 11 Galaxy A20 ya nah ini ini binarinya binari 10 dan Androidnya 11 seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan wajib ya harus sudah unlock bootloader untuk cara UBL Samsung A20 sudah saya sediakan di channel ini sudah ada walaupun beda tipe tapi caranya saja caranya sama saja ya Nah ini salah satu Samsung yang sudah unlock bootloader kita aktifkan dulu mode pengembangnya nah Scroll kebawah atau kita aktifkan dulu Wifi nya ya baik kita aktifkan dulu Wifi nya oke di Wifi sudah aktif ya sudah aktif sekarang kita coba cek ya di mode pengembang di Scroll pembawa ini ada pilihan pengembang dan nah menu om unlocknya belum muncul ya oke kita aktifkan juga ada bagian USB nya kita aktifkan dulu saja ya USB bagiannya otor ini ternyata om unlocknya belum muncul kita coba ulang ini om unlock menunya harus muncul jangan tersembunyi ya harus muncul seperti ini nah ini ini buka kunci om sudah muncul ya walaupun dia tidak bisa disentuh dan sudah aktif biarkan sejak ini pertanda bahwa Samsung A20s kalian sudah UBL ya pokoknya munculkan menu buka kunci om jangan dihiden dan jangan disembunyikan Oke nah kalau sudah kita masuk ke mode Odin con mode Odin untuk proses flashing file TWRP yang sudah saya sediakan di link deskripsi video ini Oke seperti biasa ya untuk masuk ke mode Odin itu volume apa ya volume atas dan juga volume bawah terus sambungkan device nya ke laptop atau ke PC ya volume atas volume bawah kita tekan dulu nah seperti ini terus sambungkan device nya oke tunggu sebentar nanti akan tahu ada tampilan warning ehnya kalau misalnya udah ada tampilan warning seperti ini kalian tekan volume atas kali dan ini sudah masuk ke mode Odin Oke kita cek ya file root dan juga file TWRP nya seperti ini nah ini files atau bahan sudah saya sediakan juga di deskripsi jadi kalian tidak usah kesulitan mencari mana Odinnya mana file TWRP nya mana magisnya ya sudah saya gabung jadi satu jadi untuk mempermudah kalian saja tak ekstrak dan buka Odinnya nih seperti ini oke nah ini ID.com sudah kebaca ya ini serial.com yang dipakai A20 kita terus kita pilih option dan untuk auto reboot wajib hukumnya itu dihilangkan checklistnya ya Nah seperti ini dihilangkan terus kita pilih AP nah kita arahkan ke bahan tadi kita pilih TWRP ini ya ini jangan di ekstrak ya TWRP nya sudah jenis nyatar setelah selesai semuanya klik start untuk memulai proses flashing TWRP nah ini proses flashing nya sudah selesai sudah pas tapi HP masih mode Odin abaikan saja ya biarkan saja karena apa auto reboot kita hilangkan checklistnya jadi adv-nya tidak bisa ribut ya Nah kalau sudah seperti ini kalian paksakan masuk ke mode TWRP yang sudah kita buat tadi caranya volume atas volume bawah dan tombol power volume atas volume bawah tombol power ya ketiganya kita tekan setelah apa layarnya mati kalian lepaskan hanya tombol volume bawah saja ya setelah eh logo Samsung kalian lepaskan cuma tombol powernya saja jadi sisanya itu akan ada volume atas saja ya sisanya ya nih seperti ini seperti ini volume atas volume bawah tombol power sekali lagi ya ingat volume volume atas volume bawah tombol power kita tekan semuanya layar mati lepaskan volume bawah saja layar mati lepaskan volume bawah saja layar logo Samsung lepaskan power dan akhirnya sisa hanya volume atas saja tunggu tekan saja terus sampai dia muncul mode recovery nih seperti ini tunggu sebentar tunggu sebentar tekan terus sampai mode recovery nah sudah ya dia sudah masuk ke mode recovery sekarang kita swipe ya untuk membuka menu utama TWRP ini kita swipe dulu ah terus kita pilih menu web kita pilih menu web format data masukkan passwordnya itu yes yes oke tunggu sebentar format selesai tombol home terus kita pilih ribut pilih recovery pilih download install nah dia akan masuk ke mode TWRP kedua ya mode TWRP kedua setelah nanti Samsung Samsung A20 ini sudah masuk ke mode TWRP kedua kita sambungkan device-nya ke PC lagi untuk copy file magis atau file root ya Nah seperti ini ya ini TWRP kedua kita swipe lagi tunggu sebentar it ah oke ini TWRP kedua itu mengantisipasi nanti internalnya itu 0 Mega kalau misalkan di web nanti internalnya kembali normal ya ini saya lagi copy file magis dulu ya dan cara ini ya sudah pastinya akan menghapus semua data kalian ya jadi kalau misalkan kalian ikut mengikuti silahkan backup dulu data penting kalian oke oke file magis sudah saya saya copy pilih install dan magisnya sudah ada kita sentuh sentuh terus web to confirm flash untuk memulai proses flashing magis zipnya ya seperti ini baik tunggu sebentar ya sekitar satu menitan sudah selesai tunggu 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 oke ini sudah selesai ya pilih ribut sistem pilih download install dan selesai file root atau iya file TWRP yang saya buat ini sudah fix logo warning atau logo bootloader ya jadi kalian tidak tidak kesulitan lagi atau tidak aduh Bagaimana nih ini kok ada muncul logo warning atau logo bootloader kalian sudah sudah punya saya sudah buatkan file TWRP nya dengan fix boot logo dan fix logo warning nah ini karena form a prosesnya tadi format data mungkin boot up nya agak lebih lama ya silahkan kalian sabar jangan panik dan tunggu saja saya akan tunggu nih hasilnya terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.